Anjong cinggu ya, kembali lagi di channel Yulil Onni Kali ini guys, Onni kembali lagi menyapa kalian semua dengan berita-berita terhangat seputar Secret Number Tepatnya guys, berita kali ini tentang Never yang men-release artikel dengan judul hadirnya idola baru yang lahir di era corona Yuk langsung aja dengerin beritanya, check it out Grup idola yang lahir di era corona virus ini menjadi penyanyi untuk tahun kedua Berhubung hampir semua event di industri musik dilakukan secara non-tatak muka Kebanyakan dari mereka belum melihat wajah penggemarnya, padahal mereka adalah grup rookie yang perlu aktif dalam waktu yang lama Hanya tahun lalu, Dustin, Darkby, MCND, Gravity, Hua, dan Secret Number dan masih banyak lagi melakukan debut mereka Ada banyak grup idola, baik yang berukuran besar maupun sedang Tetapi tidak seperti di masa lalu ketika skala fandom dinaikkan dengan mengembangkan ikatan dengan penggemar di kanca offline Sangat jarang untuk bertemu penggemar secara langsung di antara mereka Ini karena konser musik populer dan fan meeting diklasifikasikan sebagai meeting and events dalam pedoman jarak sosial menurut Corona 19 Sehingga tidak mungkin mengumpulkan lebih dari 100 orang di tahap kedua Tentu saja dalam kasus grup idola yang memulai debutnya di agensi besar, ada juga kasus menunjukkan ekspansi berdasarkan acara online aktif kependom yang ada Seorang pejabat humas di agensi kecil dan menengah yang membuat grup baru tahun lalu berkata Saya menunda debut saya beberapa kali karena Corona Ini karena jelas kalian akan kehilangan uang jika debut di saat ini ketika aktivitas pasti terbatas Namun karena Corona berkepanjangan, tak terhindarkan untuk melakukan debut Itu adalah kenyataan yang tidak bisa ditunda begitu saja Dia menambahkan, ini adalah yang paling sulit dan disesalkan bahwa tidak ada kesempatan untuk benar-benar bertemu dengan penggemar Seperti pertunjukan atau acara penandatanganan penggemar Dia menambahkan, kami sudah kehilangan uang dan kami tidak mampu melakukan pertunjukan online yang tidak kami yakini Sebagian besar perusahaan perencanaan kecil dan menengah setuju bahwa pertemuan offline mutlak diperlukan untuk pembentukan dan perluasan fandom Seorang pejabat dari perusahaan produksi grup Idola berkata Kami sudah mengalami pendarahan besar tahun lalu dan kami bertahan sekarang Dalam kasus grup Idola baru, sejumlah besar uang diinvestasikan dalam proses melakukan debut Ini adalah konsep investasi dalam keuntungan yang akan diperoleh dari kegiatan setelahnya Bahkan ketika pendapatannya nol Situasi di mana jadwal offline tidak memungkinkan sampai tahun ini terus berlanjut Dan menempatkan lebih banyak uang ke dalamnya lebih banyak Dari sebuah petualangan, saat ini saya sedang memikirkan apakah saya harus menghentikan aktivitas saya tanpa melakukan ini atau itu Yap guys, terima kasih banyak ya Bagi kalian yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video dari Yul Yul On Me Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe channel ini Annyeong-annyeong Terima kasih telah menonton!